Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat Malam dan salam sejahtera Untuk kita semua Disini kita akan Masuk materi yang sangat Mungkin materi ini udah pernah Kamu praktekan ya Yaitu di windows server Kita pertama Menginstall Menginstall SQL SQL nya si Windows server kedua kita Perintah untuk Setting Membuat database Nah ini dulu ya Menginstall SQL Membuat database Baik kita login dulu Saya besarin dulu ya Suaranya Oke Input Keyboard ya Insert Control Alternative Del Unpup Unpup Nah Kita tengok dulu ya What Password Password Spied 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 passwordnya Password baru Terima kasih password s-bin nah ya yang pertama kali kita melakukan download ya dia menggunakan MySQL server MySQL server 51 ya pertama kali ini udah terinstall di MySQL nya jadi ke menginstall apa dulu ya di internet explorer ini pastikan terkoneksi internet ya MySQL server kamu cek google.com ya untuk memudahkan kamu supaya untuk mengakses downloadnya MySQL kamu download dulu Chrome nah kamu download Chrome kamu ketikkan aja download Chrome atau disini browser web browser Chrome oke nah ini kontinu ya kontinu aja nah disini masih banyak tantangan juga untuk melakukan mendapatkan mendapatkan Chrome ya ini close kan aja ini untuk Chrome ya ini continue oke 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 baru save ini download ya save lah ini udah ada satu namanya nah kalau yang belum ada download save oke nah kalau udah open folder to run langsung jalankan nah pada waktu penginstalan Chrome itu apa ya dibilang harus apa ya ketika install Chrome itu kan harus connect internetnya ya jadi pastikan connect internet kamu lancarkan download Chrome kamu running baru terinstall nah ada lagi ya di setting kalau nggak salah ya ini ini option nanti ada ada security seperti ini ya kamu setting trust site ya tambahkan setnya apa ya kamu pilih set misalnya Google nggak bisa akses kamu pilih set ya ini untuk nambahkan supaya tidak ada peringatan-peringatan lagi pada waktu mengakses di internet explorer eh apa di mana ini di internet ya bawaannya apa namanya explore browser internet explore browser ya nah kemudian ada juga di advance saya nggak tahu apa disini ya di mana ya browsing access bukan disini ya abis itu coba bukan ya intinya dia di security ya set nah kemudian supaya bisa dia terdownload saya lupa gimana ya jadi posisinya itu supaya dia terdownload disini ada nggak apa kita ya link disable download ini ini saya kopi ini kita masukkan sini ya nah ini lagi browser ya nge-nge-brows nge-brows nge-brows kemudian yang satu lagi itu yang disini oke ya jadi ini dia jelas ini nanti keluar seperti ini nanti diatur di internet Chrome itu ya seperti ini agak berat kita closing kita closing ya oke oke ini WA pun kita close nah seperti ini jadi pilihnya di internet tadi kalau untuk trust site seperti itu aja kita balik lagi ke Windows terus ini dia oh sorry ini apa ini nah jadi ini di setting tools option lagi ya nanti pilih kita pilih di security ya ini kalau saya nah kemudian di security ini ada custom level custom level nanti kamu pilih mana yang download kamu pilih download ini download ya mana ini download nah ini file download awalnya disable kamu klik enable baru kamu oke baru bisa nanti terdownload file nya ya jadi balik ke internet explorer custom level file pilih pilih download kamu pilih download ya sini kamu pilih download kamu pilih file download kamu pilih enable file download awalnya kan disable ini enable kamu pilih download baru pilih oke baru ya oke nah seperti itu ya jadi kamu download chrome ya muncul nanti chrome ya nah balik ke chrome ya chrome udah terinstall seperti ini ya nah di chrome ini kita memainkan untuk mysql 51 ya gak apa-apa ini seperti ini ya pasti kan jamnya dulu cocok ya lanjutkan aja nah ini SSL nya karena SSL ini yang gak terbaca bisa kita lanjutkan ya blownya baru kritik mysql ya mysql server ya 51 oke seperti ini ya ya kita pakai yang berapa nih ya mysql server 51 oke ya disini ada kalau kamu lihat disini ada dua ya dua yang udah saya pernah klik ada ada berapa ada tiga nih ada file horse ya bisa kamu buka di yang pertama ini download mysql.com saya lupa yang mana ya tapi kita saya cari dulu saya cari dulu file nya unduhan ya nah di unduhan ini dari file horse ya dari file horse ya ini dari file horse nanti kamu bisa download ya ini tampilannya ada 40 mega kapasitasnya bisa kamu download ya mysql nya ada dua nih ada yang versi 8 ini gak jelas pin nya ini yang versi jadi kamu nanti cari yang ini aja langsung terklik langsung kamu ke yang ada file horse ini dia file horse ya nah kamu bisa browsing di file horse ini ada mysql 32 ya disini teruskan mysql 32 mysql 5167 ya kamu download disini spread download ya disini ya ini 32 bit tapi bisa di install ya bisa di install ke dalam nanti kalau udah muncul ya mysql nya kamu install kamu selesaikan dimuncul seperti ini mysql kamu naik klien nah oke kita klik ini oke jadi password penginstalan nanti passwordnya itu ada passwordnya ada passwordnya apa nanti kamu buat saya lupa pula passwordnya apa cek enter password root oke masuk ya passwordnya root ini berarti oke so database ya kamu buat sendiri selesai passwordnya oke nah ini ada database yang udah saya buat males coding jadi yang males coding ini dari situs males coding .com ya ini sebenarnya ada php nya tapi kita pembahasannya pada database skl ya nah ini script yang harus mau kita kerjakan supaya untuk membuatnya damai skl min u root min p coba kita masukkan nampaknya gak perlu lagi karena kita udah masuk ke root nampaknya root min p oke udah masuk kan jadi gak perlu lagi menggunakan apa ya ini rusak pula ya jadi dia udah langsung masuk ke root dari enter password jadi kita gak usah masuk ke mysql min urut gak perlu lagi ya udah masuk ke root soalnya karena kita udah bisa langsung ke database nah ya disini kita akan ini kan database nya udah ada ini udah saya pernah buat jadi kalau udah pernah saya buat berarti perintah ini ya so database ini create database jadi kita gak bisa buat create database malas loading ini saya contohkan saya kan buat create database yang berbeda tapi isinya sama ya ini saya buat create database ya malas malas belajar belajar ulangkan di omah nah create database malas belajar ini dia ini saya gak tau ini apa bisa di besar enggak saya cek 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 dulu ya properties ini saya tengok font nya saya besarin oke ini dia create database malas belajar malas belajar oke so database oke muncul malas belajar malas belajar ya di malas belajar kamu harus menggunakan use database database nya berarti kalau kita mau masuk ke dalam database harus kita use dulu malas belajar oke tuma ya database change berarti udah kita masuk ke dalam database nya kemudian kita melakukan disini so table ada gak table nya oke empty set tidak ada tidak ada database jadi database yang mau kita inputkan itu database login jadi ini programnya untuk apa yang jalankan access login aja jadi kalau login di suatu web atau web server nanti dia berhasil maka hasilnya sukses kalau enggak hasilnya gagal ya nah ini dia create table admin nah disini buat ya create table admin buka kurung ya ini keyboard saya kurumasa pula jadi harus hati-hati ya ya disini buka kurung ya disitu variabelnya id inti tipe datanya ya buka kurung 11 ini maksudnya 11 ini panjang karakternya panjang karakternya 11 jadi untuk id dia sepanjang 11 digit not 0 yaitu koma user variable kemudian username ya user par ya par ya berarti karakternya bisa angka bisa apa ya bisa huruf maksudnya par berarti ini kode haski not 0 juga ya not 0 baru masuk ke password ya not 0 juga password pacar oke 255 ini buka kurung panjang karakter aski oh keyboardnya ini kita minta ganti not 0 koma ya masuk berikutnya penutupan primary key id jadi primary key nya primary key buka kurung id nah baru tutup kurung double berarti tadi kan disini ada buka kurung berarti belakang ini tutup kurung koma ini oke jadi ini buka kurung tutup kurung ya jadi keyboard kalian bersama salah bisa pakai onscreen keyboard tapi agak lambat karena kita nge-creep keyboard harus bagusnya kedua kita melakukan insert jadi database nya udah terbentuk jadi kalau kita buat show table hasilnya empty ini table nya udah ada table admin ini ini table admin nah kalau untuk melihat variable berserta tipe dadanya bisa lakukan dex admin ya dex admin ya dex admin untuk melihatnya oke jadi ini primary yang kita set tabelnya di dex admin oke nah berikutnya kita melakukan yang namanya menginsert data ya insert data jadi kita gak basisnya gui sini gak insert into admin ya id username password oke id sama kan variabelnya jangan sampai salah ya kalau passwordnya s-nya cuma satu ya kalau buat satu jangan dua dia gak mau insert ya pelus ya buka kurung apa itu id-nya 1 admin admin oke 1 admin admin ya seperti ini ya itu kan disini udah ada juga admin admin ya buka kurung ya oke query success oke ya insert into admin id username password pelus ya nilainya 1 admin admin oke nah untuk melihat data yang udah kita apa kita select class select kali prompt ya prompt nama tablenya itu ini oke oke top kurung ya titik koma masih ya admin admin password nya kan id-nya username password baru 1 admin admin oke baik nah hasilnya seperti ini ya oke oke baik sekian dari saya untuk penghubung php nya ya masukkan file nya itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ini script nya ya ini dimulai dari sini ya sampai sini oke bisa masukin sub nanti pas saya terima kasih ya wassalamualaikum selamat malam